Hari ini Feli gak pakai baju biru lagi. Hari ini Feli gak pakai baju biru. Ah, enggak. Implementasi jadi ya biasa aja. Oke, ini udah lebih lewat 10.30 ya. Bapak-Ibu, kita mulai ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain join. Mungkin bisa bantu rimain ya di WA ataupun kalau misalnya ada yang mau chat gitu ya. Silahkan. Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan dari kitab Matius, pasal 8, ayat 18-34 ya. Jadi kalau yang minggu lalukan dari ayat 1-17, hari ini kita akan lanjut untuk sisa pasal 8. dan sama seperti minggu lalu formatnya, bentuknya akan seperti presentasi dari grup BED ya, grup BED yaitu oleh C.I.Lin dan C.I.R. Lee. Mungkin yang di studio sudah ready. Kalau misalnya sudah ready, boleh nih kita langsung masuk ke materi. Dan nanti jika ada pertanyaan dari Bapak-Ibu bisa sampaikan di kolom chat, maupun nanti kalau bisa bertanya langsung juga ya. Baik. Oke. Ya, terima kasih Pak Felix. Jadi hari ini kita melanjutkan untuk kepelayanannya, presentasi PA dari tim BED. Oke. Baik, coba kita lihat dulu pesertanya. Pertanyaannya sudah siap di layar, silakan. Ya, minta tolong boleh perkenalan sedikit nanti. Kemudian boleh presentasi. Kami dari grup BED. Saya Shirley dan Aileen. Aileen, hari ini kami bersyukur boleh hadir di sini untuk bersama-sama membagikan apa yang sebenarnya kita sudah dapat duluan gitu ya berkatnya ya. dan kita pengen bagian berkat apa sih yang kita dapat melalui pemahaman Alkitab di Matthews 8 sesinya yang kedua ini. Sesinya yang kedua. Ya. Baik, kita mau langsung aja nih. Langsung aja ya. Oke. Mungkin boleh dibantu tampilan persen slide-nya. Oke. Baiklah, pada hari ini kita kebagian di Matthews 8 ayat 18 sampai yang ke-34 gitu ya. Dari yang minggu lalu dari grup Aleph sudah membagikan dari Matthews 8 ayat 1 sampai 17 gitu. Dan dalam masa-masa persiapan kita dibantu juga nih ya. dari Sko Marcus juga kita baca-baca dari salah satu tafsiran yaitu tafsirannya Leon Morris dari buku Respectable Evangelical Scoral. Di sana dituliskan ya bentar oke. Nah, di sana dituliskan bahwa G.D. Kingsbury membagi Matthews secara garis besar jadi empat bagian. Yang pertama yaitu Kristologi di Matthews 8 ayat 1 sampai 17. Yang kedua mengenai pemuritan di Matthews 8 ayat 18 sampai 34 which is yang akan kita bahas di hari ini. Dan yang ketiga tentang pemisahan Yesus dan para pengikutnya dari Israel. Dan yang keempat adalah tentang iman gitu. Nah, secara garis besar sebenarnya menurut si G.D. Kingsbury ini yang pengen disampaikan kepada para pembaca which is pada saat itu adalah bangsa bangsa Yahudi pada saat itu Matthews ingin menyampaikan bahwa siapa sih Yesus dia adalah anak Allah gitu ya anak Allah yang memiliki kuasa gitu. Dan bahwa dia mau para murid ini tuh memiliki iman gitu iman kepada Tuhan dan dia juga memiliki sikap sebagai seorang murid yang sungguh-sungguh yang radikal di dalam Tuhan gitu. That's why perikop yang minggu ini kita akan belajar itu tuh ya tentang harga dan komitmen dari pemuritan yang menurut standar nih Yesus itu seperti apa. Nah, kita masuk aja dan di perikop ini ya, oke. Oke. perikop tentang pemuritan ini dibagi menjadi tiga perikop gitu ya. Yang pertama adalah tentang hal mengikuti Yesus di Matthews 8 ayat 18-22 lalu ada angin ribut diredakan tentang kuasa Yesus terhadap alam dan yang ketiga adalah tentang dua orang yang kerasukan setan namun disembuhkan yaitu kuasa Yesus terhadap kuasa gelap gitu. Ya. Nah, kita akan masuk yang pertama. Oke. Kita masuk ke perikop yang pertama itu hal mengikut Yesus dari Matthews 8 ayat 18-22. Oke. Untuk perikop ini konteks teksualnya itu kalau kita lihat dari pasal-pasal sebelumnya Yesus melakukan banyak mujizat ya. Sehingga orang banyak itu mulai mengikuti Yesus. Jadi, di Matthews 8 ayat 18-22 ini kita melihat disitu orang banyak mengelilingi Yesus kemudian Yesus meminta untuk bertolak ke seberang. Kemudian datang Ali Taurat dan seorang yang lain menyatakan bahwa mereka mau mengikuti Yesus. Nah, kita lihat di ayat ke-18 ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya ia menyuruh bertolak ke seberang. Pertanyaannya kenapa sih Yesus sampai harus meminta bertolak ke seberang? Di sini ada dua tafsiran. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa Yesus itu sedang butuh ketenangan sehingga ia minta untuk bersama murid-muridnya menyeberang ke danau. Tapi saya rasa lebih tepat kita melihat tafsiran yang kedua bahwa karena banyak orang mulai mengikuti Yesus hanya karena dia sudah melakukan banyak mujizat. Nah, sedangkan Yesus itu tidak tertarik dengan kerumunan orang yang sekedar jalan mengikut dia. Tetapi yang dia cari itu adalah orang yang sungguh-sungguh mau jadi muridnya. Orang yang benar-benar rela mau mengorbankan dan meninggalkan apapun demi mengikutnya. Jadi yang Yesus cari itu adalah pengikut sejati. Bukan sekedar berjalan mengerumuni dia. Itulah kenapa Yesus meminta bertolak keseberang. Itu juga mungkin mau menggambarkan bahwa yang sungguh-sungguh mau ikut dia pasti rela untuk meninggalkan tempatnya dan mau menyeberang bersama Yesus. Kemudian di ayat yang ke-19 Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya Guru aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Sebelum kita masuk lebih dalam kita mau lihat dulu ahli Taurat itu sebenarnya maksudnya bagaimana kalau dari bahasa aslinya itu di sini kita lihat gramateus bacanya gramateus kalau di Yerusalem penggunaan kata ini itu seorang yang ahli dalam urusan hukum Taurat kemudian juga seorang penafsir dan guru agama sedangkan kalau di Ephesus itu lebih kepada sekretaris sekretaris kota nah ketika ahli Taurat ini menyampaikan bahwa dia ingin mengikut Yesus itu sebenarnya menunjukkan kesiapannya dia sebenarnya benar-benar mau mengikut Yesus tetapi bahkan dengan ahli Taurat yang kita lihat di sini orang yang apa ya sebenarnya orang yang cukup terhormat Yesus itu tidak memuji ketika mereka ketika dia menyatakan mau mengikut Yesus tapi justru Yesus itu memberikan jawaban yang menarik oke di ayat yang ke-20 Yesus bisa seperti yang mungkin sudah teman-teman baca sebab ibu baca di rumah gitu ya Tuhan Yesus berkata rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya nah dia ini di di kitab TB2 ya TB2 yang menggunakan translitannya adalah rubah sebenarnya memang bahasa aslinya rubah ya bukan serigala gitu nah Bapak Ibu menarik banget gitu ya perkataan Yesus tadi gitu seperti yang disampaikan Tuhan Yesus itu ingin mengontraskan gitu bahwa Yesus itu tidak punya tempat gitu untuk meletakkan kepalanya dikontraskan dengan seekor rubah gitu ya yang bahkan hewan di alam gitu ya yang dia tuh punya liang gitu untuk beristirahat gitu bahkan Tuhan menyediakan sarang untuk para burung tapi Tuhan Yesus menggunakan istilah ini itu begitu kontras bahwa saya anak manusia ini tuh tidak punya tempat untuk tempat untuk saya gitu nah kita lihat juga di ayat ini ada kata anak manusia Tuhan Yesus sering sekali gitu ya menggunakan kata anak manusia anak manusia which is kalau menurut temuan saya gitu ya menurut temuan saya anak manusia tuh kayak hashtag gitu yang dipakai sama Yesus untuk kasih tag ini loh anak manusia visinya di dunia ini misinya di dunia ini pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya ini gitu jadi Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dia datang ke dunia bukan untuk misi yang duniawi gitu tapi untuk misi yang surgawi kedua Tuhan Yesus tuh gak punya apa-apa dia miskin di dalam dunia ini dan bebas dari ikatan-ikatan dunia gitu itu yang juga ingin ditegaskan kepada ahli Taurat nah kemudian ada kata yang perlu kita highlight lagi dari ayat yang ke-20 ini adalah tentang tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya nah menarik sekali dari buku yang tafsiran yang yang kita baca gitu ya kata meletakkan ini tuh dipakai di Yohanes 19 ayat 30 gitu bahwa Tuhan Yesus meletakkan kepalanya di atas kayu salib yang artinya di dunia ini Tuhan Yesus tuh gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya dimana dia meletakkan kepalanya yaitu di atas kayu salib itu sekali lagi bicara tentang ya itulah tujuan dan visinya Yesus bukan mencari kenyamanan namun memberikan pengorbanan buat manusia gitu oke nah sampai disana kita sedikit meng-highlight gitu ya sebenarnya jadi apa nih hubungan jawaban dari Yesus dengan permintaannya ahli taurat kan ahli taurat permintaannya tulus ya pengen menjadi muridnya Yesus gitu kan dan dia pengen sungguh sungguh-sungguh gitu ya jadi muridnya Yesus gitu tapi Yesus bisa melihat gitu bahwa ahli taurat ini sebenarnya mencari apa sih motivasi utamanya yang pertama adalah dia ingin mencari popularitas karena dia melihat bagaimana begitu banyak Tuhan Yesus begitu berwibawa gitu mengajar murid-murid dan pengikutnya gitu ya jadi dia pikir oh kalau ikut Yesus aku bisa populer gitu yang kedua dia melihat dengan Yesus yang begitu banyak pengikutnya dan begitu fasih gitu ya mengajar dan begitu banyak melakukan mujizat-mujizat maka para para ahli taurat berpikir ahli taurat ini berpikir oh maybe kehidupan aku juga akan menjadi nyaman gitu ya bisa terjamin kehidupannya gitu apapun tersedia gitu ya gak mungkin kesusahan gitu ya itu salah satu yang kita temukan gitu ya tapi Tuhan Yesus dengan tegas gitu ya memberitahukan kepada kita di dalam perikot-perikot ini bahwa pelayanan itu tidak membawakan kehormatan gitu pelayanan itu juga tidak membawakan keuntungan seperti apa yang diidamkan oleh si ahli taurat gitu tapi Tuhan Yesus mau meng-highlight bahwa seperti anak manusia pelayanan itu mungkin membawa penderitaan dan juga penuh dengan pengorbanan nah aku ya direfleksi gitu ya kepada setiap kita mengajak kita untuk refleksi bagaimana dengan setiap kita selama kita menjadi murid Kristus gitu adakah kita menjadi murid yang sejati gitu melakukan pengorbanan kepada Tuhan bagaimana dengan pelayanan kita gitu ketika kita diminta memberikan waktu memberikan tenaga memberikan apa ya kesungguhan gitu adakah kita sungguh-sungguh memberikan pengorbanan yang sungguh kepada Tuhan gitu kadang-kadang pengorbanan itu gak cuman waktu gak cuman tenaga tapi juga pengorbanan perasaan apalagi ketika melayani gitu ya mungkin kita bentrok gitu kan sama rekan sepelayanan kita mungkin kita harus mengalah gitu mungkin kita harus menurunkan ego kita itu adalah bentuk-bentuk pengorbanan yang Tuhan mau kita lakukan gitu di dalam kita hidup sebagai murid Kristus gitu mungkin itu sih yang bisa kita tarik dari perekop ini oke tadi ahli Taurat kemudian kita melihat disini ada seorang murid yang lain orang kedua disini di ayat 21 dikatakan seorang lain salah satu muridnya berkata kepadanya Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku namun Yesus berkata ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka oke mungkin ada yang bertanya gitu ya kok ada orang mau minta izin menguburkan orang tua tapi tidak diizinkan gitu oleh Tuhan Yesus apakah itu berarti Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat kan hukum Taurat bilang harus hormati ayah ibumu nah disini kita melihat bahwa di ayat 21 ini tadi ketika dia katakan Tuhan Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku itu sebenarnya ada beberapa tafsiran ya bahwa yang pertama itu sebenarnya ayahnya belum mati ini tafsiran pertama ya ayahnya pada waktu itu belum mati sehingga yang dimaksud adalah beri dia waktu di hari tuanya dia mau merawat ayahnya sampai ayahnya itu pada akhirnya meninggal dan sampai dia selesai menguburkan ayahnya baru saya akan berkomitmen untuk ikut Tuhan nah sedangkan tafsiran yang kedua itu bahwa ayahnya ini sudah lama mati tetapi yang dia minta izin adalah untuk melakukan proses pemakaman yang kedua nah menarik disini ya mungkin lebih tepat kalau kita melihat dari tafsiran yang kedua bahwa ayahnya ini sudah lama mati dan dia minta izin untuk pemakaman kita lihat konteks konteks historisnya bahwa orang Yahudi itu punya kebiasaan memakamkan orang dua kali proses yang pertama ketika seseorang meninggal jadi jenazah itu dimandikan diolesi dengan rempah-rempah dan minyak kemudian dibungkus dengan kain lalu diletakkan di gua atau di ruang-ruang di bukit batu seperti gambar yang ada di situ di bukit batu ini sama seperti ketika Tuhan Yesus mati dia diletakkan di di gua gitu ya gua batu begitu nah setelah kurang lebih satu tahun dagingnya kan akan terurai maka tulang-tulang keringnya itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kotak batu yang namanya osuari ini adalah gambar osuari yang ditemukan nah jadi tulang kering itu dimasukkan ke dalam kotak batu baru disimpan itu adalah proses pemakaman yang kedua jadi pada waktu murid yang lain ini minta izin menguburkan ayahnya kemungkinan bukan karena ayahnya itu baru meninggal tapi memang karena dia ingin melakukan proses pemakaman yang kedua ingin mengambil tulangnya dan memindahkannya ke osuari nah kalau proses pemakaman yang pertama itu wajib buat seorang anak karena orang Yahudi itu sangat-sangat harus menghormati orang tua jadi dia harus memakamkan orang tuanya sedangkan kalau proses pemakaman yang kedua ini lebih ke arah tradisi atau budaya sehingga sebenarnya Yesus ingin menekankan bahwa ikut Yesus itu lebih penting daripada ritual budaya bukan berarti Yesus itu melarang untuk memakamkan orang tua ya karena itu pasti artinya Yesus melanggar hukum Taurat dan ternyata Yesus tidak demikian nah tetapi saudara apapun penafsirannya baik ayahnya belum mati atau ayahnya sudah mati tapi dia meminta untuk proses pemakaman yang kedua itu intinya adalah dia itu meminta penundaan kepada Yesus dia mau menunda mengikut Yesus sedangkan Yesus ingin agar dia segera jika benar-benar ingin menjadi murid Tuhan maka dia harus komitmen untuk segera tidak ada penundaan oke kalau kita lihat dari ayatnya gitu ya di ayat yang kedua-dua namun Yesus berkata kepadanya ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati gitu mari kita lihat lebih dalam dari perkataan ini ikutlah aku di dalam tensisnya bermakna segera dan terus-menerus tadi seperti yang Aileen juga sudah sampaikan tidak ada penundaan dan ada yang menarik jawaban Yesus itu selalu menarik bikin kita apa sih maksudnya nah ya Tuhan Yesus bilang biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka gitu ya kita tahu gitu gak mungkin gitu Tuhan Yesus maksudnya gak mungkin orang yang udah mati secara fisik menguburkan orang mati berarti ini adalah bicara tentang mati secara rohani gitu ya secara figuratif biarlah orang yang mati secara rohani yang menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi sebab orang yang hidup secara rohani akan dengan segera mengikuti Yesus mementingkan kehidupan yang rohani gitu nah pertanyaan juga untuk setiap kita gitu ya Tuhan Yesus ingin kita dengan segera gitu merespon panggilan-panggilannya dan Tuhan Yesus mau kita tahu bahwa dia adalah prioritas utama gitu ketika kita sudah hidup menjadi murid yang dipimpin oleh roh bagaimana gitu apakah kita suka tunda-tunda gitu ya mementingkan hal-hal yang duniawi gitu ya yang nyaman gitu yang suruh saat kita pilih gadgetan dulu pagi-pagi gitu ya terus udah gitu suruh pelayanan tapi nanti-nanti dulu gitu kan kita mau weekendan dulu kita mau senang-senang dulu gitu dan disini Tuhan Yesus ajak kita hey gitu kalau lu mau jadi murid yang sejati prioritaskanlah Tuhan gitu sekarang kita masuk ke perikop yang kedua angin ribut diredakan dari Matius 8 ayat 23 sampai 27 ini perikop yang menarik yang menyatakan kuasa Yesus atas alam oke satu hal yang sering mungkin kita gak sadar ketika baca cerita ini ini kan disebutnya Danau Galilea kalau Danau biasanya itu airnya tenang jarang-jarang lah kita ketemu Danau yang bergelombang apalagi ada angin ribut Danau Sunter bergelombang Danau Sunter tenang gitu ya oke tapi kok Danau Galilea ini ada gelombang sampai ada angin ribut untuk itu ada alasannya mari kita lihat secara historical geografisnya jadi Danau Galilea ini adalah Danau yang terbesar di Israel nah letaknya itu ada 211 meter di bawah permukaan laut dan ini adalah Danau Air Tawar yang terendah di dunia nah kalau kita lihat dari mapnya di sini ya danau ini tuh dikelilingi dengan pegunungan yang lumayan ya tinggi-tinggi lebih dari 800 meter gitu pegunungan di sekelilingnya jadi ketika di musim semi dan musim gugur itu ada angin timur yang bisa menyebabkan badai dan ombak yang tingginya bisa mencapai 3 meter nah kemudian kita lihat juga kondisi perahu nelayan pada zaman Yesus mungkin sedikit berbeda dengan bayangan kita paling enggak saya gitu ya ketika saya membayangkan perahu nelayan pada zaman Yesus tuh seperti apa sih nah di bayangan saya tuh perahunya agak lebih besar ya dan ternyata perahunya seperti yang ada di gambar ini kita lihat perahunya nelayan pada zaman Yesus itu ukurannya sekitar 8 meter kali 2,3 tingginya 1,3 8 meter tuh mungkin sepanjang mobil apa 2 Honda jas gitu ya kapasitasnya sekitar belasan orang dan Yesus duduk ya itu ya 15 orang duduk ya dan Yesus tidur di buritan kapal disitu ada saya lingkari ya itu posisi buritan kapal tempat Yesus tidur nah saudara waktu kecil itu saya sering naik perahu karena saya besar di Ambon disitu banyak laut kan tiap minggu ke pantai gitu ya sering ikut papa mancing nah di atas perahu-perahu yang kayak gitu itu gelombang kecil aja udah berasa banget gitu goyangnya bahkan di tengah laut di apa ya perahu yang agak besar yang ada balancer apa sih namanya penyeimbangnya itu ya itu gelombang kecil aja udah berasa banget goyangnya nah ini kalau kita lihat dengan kondisi Danau Galilea yang seperti tadi dikatakan ada angin ribut kemudian gelombang yang tinggi begitu dengan kondisi perahunya yang seperti ini kita bisa bayangkan gitu betapa murid-murid itu ketakutan kenapa murid bisa sangat takut sampai membangunkan Yesus apalagi Danau Galilea nih dalamnya lumayan 43 meter gitu ya ya oke ya thank you Alilin jadi di di perikop angin ribut di redakan gitu ya saya harap Bapak Ibu juga mungkin sudah baca kalau belum kita mungkin boleh baca sekilas gitu ya 58 ayat 23 dikatakan lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang tetapi Yesus tidur gitu ya tadi di muridan kapal yang sudah dipaparkan oleh Aileen gitu maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya Tuhan tolonglah kita binasa gitu ya mungkin lebih lebih menggelegar dari itu gitu ya sampai di ayat yang kesini kita pengen pengen kupas nih Bapak Ibu gitu ya di ayat yang ke-25 tadi dikatakan di LAI menuliskan maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya Tuhan tolonglah kita binasa nah ternyata di dalam bahasa aslinya tolonglah ini dituliskan sebagai selamatkanlah gitu ya bahasa aslinya adalah sozo bukan saya yang ngomongin tentunya kok Markus sozo selamatkanlah gitu ya dan di NIV juga tertulis gitu ya di NIV tulisnya Lord save us gitu ya kita binasa gitu jadi disini menekankan bagaimana murid-murid sungguh-sungguh panik gitu ya dengan badai itu gitu ya bahwa murid-murid ini kan sebenarnya udah terbiasa gitu sebagian dari mereka adalah nelayan di danau tersebut gitu ya jadi udah terbiasa kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan yang terjadi di sana gitu tapi teriakan murid-murid itu menandakan bahwa besarnya badai itu sehingga membuat mereka itu tidak bisa lagi menguasai gitu ya mereka panik gitu satu hal pada saat disini kita bisa melihat gitu ya sebenarnya para murid itu tau kenapa sih mereka sampai membangunkan Yesus yang cuman tukang kayu iya betul Tuhan Yesus itu tukang kayu gitu ya anak tukang kayu mereka itu nelayannya yang ini mereka udah katam gitu tapi mereka membangunkan Yesus Yesus selamatkanlah gitu ya kita binasa itu mengartikan bahwa murid-murid tau gitu ya Yesus itu siapa sebelumnya Yesus mereka sudah tau yes gitu ya mereka tau bahwa sebelumnya mereka lihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan gitu jadi mereka percaya bahwa Yesus itu sebenarnya bisa gitu menyelamatkan mereka gitu nah tapi menariknya ternyata gak cukup ya cuman tau gitu ya cuman tau bahwa Yesus bisa itu ternyata gak cukup gitu dan di ayat yang ke 26 gitu ya di ayat yang ke 26 Tuhan Yesus menjawab gitu ya di dalam Matthew 26 ia berkata kepada mereka mengapa kamu ketakutan hai kamu yang kurang percaya lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu sehingga danau itu menjadi teduh sekali oke menarik sekali di Matthew itu ada kalimat ini gitu ya mengapa kamu ketakutan hai kamu yang kurang percaya gitu tapi kalau misalnya saudara-saudara bandingkan dengan Markus dan Lukas kalimat ini gak ada gitu ya jadi kata takut juga kalau dicari di bahasa aslinya gitu ya kata takut bisa berarti juga pengecut dan tawar hati gitu nah kata kurang percaya gitu ya kalau misalnya kita highlight lagi kurang percaya ini di Matthew 8 ayat 26 adalah perkataan yang Yesus keluarkan kedua kalinya yang pertama kalinya Tuhan Yesus pernah katakan di Matthew 6 ayat 30 gitu ketika Tuhan Yesus menyampaikan di kutbah di bukit membahas tentang hal kekhawatiran gitu oke so yang kita highlight adalah yang tadi gitu ya murid-murid sebenarnya punya iman gitu tapi yang menjadi pertanyaannya adalah iman yang seperti apa gitu Aileen meng-highlightnya dengan iman yang kurang bermutu gitu kayak bagon lin kurang bermutu gitu ya murid-murid membangunkan Yesus artinya dia tahu Yesus sanggup tapi mereka tuh tawar hati gitu oke next slide oke nah yang menarik juga dari ayat yang tadi aku mundur sedikit atau teman-teman bisa baca di Alkitab ada kata sehingga danau itu menjadi teduh sekali gitu ya saudara-saudara sekalian kata menjadi teduh ini tuh bukan kayak kejadian alam yang apa ya ada prosesnya gitu loh dari badai terus jadi itu pelan-pelan menjadi teduh no gitu tapi ketika Tuhan Yesus menghardik badai yang besar itu langsung tenang langsung berhenti gitu dan itu menunjukkan kedaulatan Yesus gitu ya dalam tafsiran Leon Morris di bukunya juga menyebutkan gitu ya Tuhan Yesus memakai kata Matius memakai kata menghardik gitu ini menunjukkan kemungkinan ada kuasa ada kuasa jahat gitu ya disana dan Tuhan Yesus menghardiknya nah hal yang bisa kita kita highlight juga yang disampaikan juga adalah kejadian di Matius 8 ini tentang menenangkan angin ribut ingin menunjukkan kepada murid-murid bahwa pelayanan itu memang kondisinya seperti ini gitu bahwa bukan tenang-tenang aja gitu tapi pelayanan yang akan para murid hadapi itu penuh dengan tekanan penuh dengan badai gitu ya tapi di sisi lain juga Tuhan Yesus mau menunjukkan ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka gitu ini sesuai dengan Yohanes 16 ayat 33 semuanya aku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia gitu so ya ini ya ini ini kehidupan kita sebagai murid gitu ini kehidupan kita sebagai pelayan gitu yang ya kita tahu ya sekarang ya oke ya berikutnya kita mau membahas sedikit tentang respon murid gitu ya di ayat 27 dikatakan orang-orang itu pun heran dan berkata orang seperti apa dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya gitu bisa kita bayangkan murid-murid itu shock gitu melihat kejadian itu juga gitu meskipun dia tahu Tuhan Yesus bisa tapi ketika dia melihat angin badai tiba-tiba langsung tenang gitu ya dia juga shock gitu ya dan disini di highlight tentang kata orang gitu bisa kita sama-sama perhatikan orang yang disini ada di ada di ayat 27 di awal orang-orang itu pun menunjuk kepada para murid tapi Matius menggunakan kata orang-orang gitu ya dan yang kedua ada kata ditulis oleh Matius apa yang disampaikan oleh para murid orang seperti apa dia ini jadi disini Matius ingin mengkontraskan tentang Yesus yang ilahi dengan orang-orang biasa murid-murid yang tidak berdaya saudara-saudara sekalian kita ini orang-orang yang tidak berdaya yang hidup di dunia ini kita tidak berdaya tapi kita punya Yesus yaitu dia adalah Allah yang penuh kuasa oke jadi dari perikop mengenai angin ribut diredakan ini apa sih yang kita dapat buat kita di masa kini gitu ya siapakah kita menjadi pengikut Yesus melalui perikop ini kita tuh diingatkan Yesus mau kita untuk sungguh-sungguh termasuk juga tadi seperti yang Shirley bilang kita harus siap dengan segala tantangan dengan segala tekanan gitu ya kalau di perikop ini contohnya adalah angin ribut maka di dalam kehidupan kita sebagai para murid pun kita akan menghadapi berbagai tantangan siapkah kita menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh kemudian apapun pergumulan yang kita hadapi hendaklah kita itu punya iman yang benar dan sungguh jangan iman kita setengah-setengah jangan kita punya iman yang suam-suam kuku yang hari ini luar biasa besok bisa tiba-tiba meredup gitu ya kemudian ketika ada nafsu dan godaan yang tentunya pasti akan terus menjadi pergumulan kita dan ketika itu datang menguasai maka kita ingat bahwa kita itu bisa loh berseru dan minta tolong sama Tuhan Tuhan pasti akan tolong kita kemudian milikilah cara pandang yang benar bahwa Yesus itu sudah menjamin keselamatan dan hidup kekal buat kita masakan masalah hidup badai hidup harus buat kita gentar kita sudah lihat di perikop-perikop ini bahwa Yesus kita itu luar biasa dia berkuasa atas apapun karena itu jangan kita gentar terhadap apapun Tuhan tetap bekerja walaupun dia tidak kelihatan kalau di masa Yesus itu dia tertidur tapi sebenarnya dia bisa berkuasa dia bekerja di masa kita walaupun kita tidak bisa lihat Yesus percaya bahwa Tuhan itu tetap bekerja oke oke mungkin dari dua perikop ini kita mau memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan boleh diajukan atau ada yang mau sharing juga boleh adakah adakah satu sampai tiga menit mungkin kita pakai untuk sesi pertanyaan atau sharing sebelum masuk ke perikop berikutnya yang terakhir ya silakan ada yang mau bertanya atau bersaksi punya pengalaman mau tenggelam mungkin di laut atau kesulitan mengikut Tuhan ya tadi digatakan juga ya mengikut Tuhan itu tentu kita berharap dia ikut Tuhan itu lebih dapat banyak untungnya kita ya halitawarat itu lebih untung lebih terkenal punya orang yang bisa dikagumin murid-murid juga punya Tuhan yang bisa menjaga mereka di tengah badai begitu ya tantangan-tantangan ada urusan-urusan keluarga begitu ya yang kadang-kadang juga membuat kita mendua hati gitu ya nah ini semua tantangan yang kita hadapi gak ada diantara kita yang sempurna tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita begitu betapa jalan menjadi murid Kristus itu adalah jalan yang panjang jalan yang harus kita jalanin mulai sekarang yang tidak bisa mendadak dan mari kita bersama-sama berjalan ya di jalan kebenaran yang Tuhan katakan menjadi muridnya menjadi anaknya yang dia gendak itu seperti apa begitu nah silahkan kalau teman-teman ada yang punya pengalaman sharing boleh ya masa kesulitan ya mengikut Tuhan tantangan mengikut Tuhan atau mungkin ada punya pengalaman Tuhan menjaga dari kuasa jahat ya menjaga kita dari kondisi-kondisi kecelakaan yang ada juga boleh atau ada pertanyaan terkait dengan bagian yang sudah kita bahas juga boleh ya dari Alkitab kita oke kalau ada boleh di chat ya Anda bisa chat kalau mau tanya langsung juga bisa langsung ngomong ya atau bisa raise hand kayak gini tuh gitu ya nanti bisa dikasih kesempatan untuk bicara ya gitu silahkan kalau tidak kita mungkin akan lanjut ke perikop berikutnya yang terakhir gitu agak serem soal perikop berikutnya ya oke kalau oh apa ini oh Pak Felix silahkan izin nanya deh boleh satu ya boleh ini pertanyaan titipan bisa dibilang karena dari orang lain yang pertanyaan cuman dia berhalangan nggak bisa ikut jadi ya saya ingin bantu tanyakan mengenai yang perikop kedua gitu ya tentang angin terimut gitu kan didedahkan oleh Yesus nah tadi kan juga sudah sempat dibahas bahwa memang kejadiannya itu kan ya utama murid-murid Yesus yang sebagian juga yang harusnya mereka kalau misalnya ada ya ombak atau badai gitu mereka pun tanda kutip sudah mengerti gitu ya bagaimana cara menghandlenya cuman mungkin karena badannya besar sekali jadi sampai mereka pun bingung gitu ya mau ngapain takutan nah jadi mungkin mereka memanggil Yesus untuk meminta Yesus memberhentikan utang-tangkutnya nah kalau kalau bisa dilihatkan memang kayak tadi juga ada dibahas tentang masalah bahwa mereka pun murid-muridnya pun berarti punya iman atau percaya bahwa Yesus itu bisa meredakan angin ribut itu gitu nah tapi memang anehnya atau ya uniknya adalah ya responsnya Yesus kan istilahnya kan kalau kita pikir nih kayak misalnya sekarang kita aplikasiin gitu ya kehidupan kita gitu kita misalnya lagi ada badai gitu ya ada masalah terus kita kan jadinya bingung mau ngapain jadi kita nanya ke Tuhan gitu kan minta Yesus minta tolong bantu kita gitu nah harusnya kan memang itu adalah respons yang bisa dibilang tepat gitu karena ya seharusnya kita begitu kan kita bersara sama Tuhan tapi kan kalau disini kan Yesus malah ngomongnya kan dibilangnya kan yang kurang percaya jadi kan itu rada kontras gitu dari yang misalnya yang kita pelajarin gitu kenapa ini Yesusnya jawabnya seperti itu padahal muridnya udah minta tolong ke dia apa yang Yesus expect gitu loh apakah memang jadi nyedim aja gitu sampai ntar tiba-tiba anginnya reda sendiri kan gak mungkin juga gitu kan nah sebenernya kan udah minta tolong Yesus tapi malah Yesus ngomelin gitu nah itu gak tahu gimana responsnya dari mungkin oke Shirley ya kemarin kita juga sempat bergumul yang sama gitu ya bergumul bergumul gitu ya that's why Aileen meng-highlight ini sebagai iman yang kurang bermutu itu apa sih gitu ya bahwa membangunkan Yesus itu kan hal yang benar gitu ya berseru kepada Yesus gitu kita coba tarik sih gitu kalau kita punya masalah lalu kita gak cari Tuhan gitu artinya kita tidak beriman gitu tapi kita ketika kita menghadapi badai kehidupan lalu kita mencari Tuhan yes kita punya iman gitu cuman mungkin gitu ya kita perlu interpaksi sendiri lagi gitu ya kadang itu kita doa gitu ya Tuhan tolong Tuhan tolong gitu tapi ya doa lalu apa gitu apakah kita punya iman yang menyerahkan kepada Tuhan gitu bahwa kita tahu Tuhan Maha Kuasa Tuhan sanggup menolong kita dan akhirnya itu membawa kita pada pemahaman ya hidup gue hidup punya Tuhan dan Tuhan tuh gak akan diam dan Tuhan bekerja gitu di dalam segala hal apapun hasilnya apapun jawaban Tuhan dan itu membawa kedamaian di dalam kehidupan kita gitu cuman mungkin gitu ya dengan segala kerendahan hati gitu ya mungkin kalau misalnya akhirnya bentuk kita adalah kita doa gitu ya kita mau menyampaikan permohonan kita tapi kita tetap panik gitu ya kita tahu kita panik kita tetap apa ya gak damai gak damai masih ada keraguan gitu yes yes yang disebut tadi kayak tawar hati gitu ya kayak kita gak mengenal gitu Tuhan yang kita percaya itu siapa mungkin itu yang yang mau yang mau di highlight atau mungkin disini yang Tuhan Yesus temukan gitu ya di hati para murid pada saat itu gitu ya kamu tahu gue bisa bisa gitu ya tapi kalau misalnya mereka mereka percaya penuh mungkin diem-diem aja badanya tenang sendiri ya pada akhir Tuhannya kelihatan gitu ya dan dia baru mereka baru melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat gitu harusnya kalau benar-benar percaya Yesus bisa oke aku sekapa loh sama Tuhan everything's gonna be okay but memang secara manusiawi pasti kita punya punya apa ya punya punya kekhawatiran itu sifat-sifat manusiawi kita gitu cuman yang tadi mungkin ya setelahnya gitu efeknya apakah kita tuh ada damai ketika kita tahu ada Tuhan satu kapal dengan kita kalau kalau kita sih gitu ya mungkin kalau dari para ambat Tuhan yang hadir di sini ingin menambahkan boleh juga nih ya 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 baik bertanya baik sih ya baik ini memperkaya jadi tim juga udah memikirkan ya jadi sekali lagi PAS ini bukan cuman satu arah ya jadi cuman ambat Tuhan tahu anda dengar itu kurang pemulitan itu kita perlu levelnya ada banyak terus makin banyak dan semakin berpartisipasi aktif di dalam membahas mempersiapkan itu membuat firman itu memang lebih meresap dan transformasinya itu akan lebih kerasa jadi ini kenapa kita lakukan karena kita masuk next level begitu ya nah ini sudah digumulkan juga ya oleh tim juga ya kemarin juga ada sharing-sharing yang berkaitan dengan realitas hidup ya gampang memang tapi firman ini juga menuntun dan menguatkan nah kalau dari saya ya jawaban beberapa hal yang bisa di-notes begitu ya pertama tentu saja kita sudah tahu the cost of discipleship kalau kita lihat konteks tekstualnya ya dalam artian itu ya teks sebelum ini terkait dengan perikob bagian ini apa saya melihat begini bagian pertama kan tentang cost of discipleship ya harga yang harus dibayar yang tidak murah untuk menjadi murid Yesus the cost itu biaya ikut Yesus makanya waktu ahli tawrat mau ikut ya ditantang gitu kan ini ada harganya mau gak gitu ya kemudian waktu mau ikut Yesus ada urusan keluarga tradisi dan sebagainya mau ikut aku gak ya urusan spiritual ya mau ikut gak begitu nah maka disini kemudian juga diingatkan kepada murid-murid begitu ya jadi bahwa mengikut Tuhan itu bukan berarti kemudian gak ada badai oh ikut Tuhan hidup saya itu mulus manis indah gak ada tantangan gak ada musuh gak ada orang membenci saya gak ada masalah finansial gak ada masalah politik gak ada penderitaan sakit-nyakit badai itu akan ada badai itu akan ada nah jadi disini diekspos sekali lagi para murid pun untuk melihat bahwa harga ikut Tuhan itu ada dan maukah murid menerima ya seperti itu gitu kan nah kemudian yang kedua kita bisa melihat ya bahwa murid Yesus itu sadar di tengah badai Tuhan itu ada Tuhan diam bukan berarti Tuhan gak ada Tuhan diam nampaknya itu kok gak ada Tuhan gak bersuara Tuhan gak bergerak bukan berarti Tuhan gak ada bersama dengan kita nah ini kerasa banget di tengah kapal itu di tengah badai itu walaupun Yesus berdiam tapi sebenarnya dia ada disitu dan ini sebuah tantangan buat murid dan juga terhadap kita gitu bahwa waktu kita sedang mengalami sebuah tantangan eh Tuhan diam kok kayaknya sekarang Tuhan belum bergerak nah disini kita butuh sebuah iman yang bermutu ya iman yang tetap percaya walaupun Tuhan diam bukan berarti Tuhan gak ada walaupun Tuhan itu saat ini tidak bergerak bukan berarti dia tidak sayang saya ini menjadi sebuah tantangan iman ya bagaimana kita bisa sampai ke sebuah keyakinan disitu gitu ya nah itu adalah penjelasan-penjelasan secara teologis gitu nah kalau masuk ke teknis ya pertanyaan ini juga mengulik saya lebih jauh ya saya melihat ke teksnya ya dengan apps itu saya melihat ke teks jadi kita melihat ya secara simple saya mau bilang begini ya kata apolumeta ya apolumeta itu di dalam matius 8 25 ini yang dikatakan itu begini ya kita binasa we are perishing jadi apa yang dikatakan murid-murid mau bilang Tuhan saya celaka Tuhan juga celaka Tuhan gak bisa apa-apa kita celaka mereka bukan bilang oh saya celaka bilang kita celaka nah ini adalah ketidakyakinan terhadap the lordship atau ketuhanan dari Yesus Kristus makanya Yesus bilang kamu kurang percaya kenapa karena dia mau bilang Tuhan kalau kita mati lu juga mati Tuhan sama-sama tenggelam kita nah jadi disini proses imannya masih perusi permutukan sampai kemudian Yesus menghardik kemudian kita lihat respon terakhir maka manusia-manusia itu orang-orang itu pun terkagum-kagum nah ini kemarin juga ditanyakan kenapa pakai orang-orang apa termasuk orang-orang yang ada di pinggir pantai tapi kita tafsirkan itu adalah disitu ada sebuah kesadaran baru mereka terkagum orang-orang ini terkagum kepada siapa kepada Tuhan Yesus kepada Tuhan jadi disitu mereka sadar saya ini ciptaan ini Tuhan nah ini adalah guru yang saya ikut itu Tuhan saya itu manusia dan disitu dia belajar mereka belajar ini adalah Tuhan yang tidak salah saya ikut walaupun ada kos ada harganya yang harus saya ikutin tetapi dia itu Tuhan saya manusia jangan sekali-sekali lagi nanti saya akan bilang Tuhan kita binasa nah ini juga mempersiapkan nanti waktu apa salib Tuhan kau binasa jilatah kalau ini murid tidak mengerti karena yang terlihat memang Tuhan Yesus di atas kayu salib tapi apa dia binasa oh lain ceritanya begitu kan nah ini jadi sebuah iman yang terus dibuat semakin berbutuh begitu ya oleh Tuhan Yesus dalam proses dia memuridkan seperti itu nah kita juga tidak usah takut iman kita Tuhan mau terus bermutukan begitu ya kalau kita mau tetap ikut dia setia dia dekat sama dia oke itu tanggapan dari saya thank you banyak oke thank you ya oke sebelum lanjut ke sebelum pertanyaan berikutnya kita lanjut oh iya oh iya Felix gimana dengan jawabannya eh dengan tanggapannya oke cukup ini di chat ada pertanyaan juga sih apakah waktunya masih buri mungkin kita boleh skip untuk setelah selesai ya oke oke kita lanjutkan dulu ke perikop yang ketiga ini yang tadi kata komarkus menakutkan dua orang yang kerasukan disembuhkan ayat 28 sampai 34 ya jadi tadi setelah akhirnya Tuhan Yesus menyebrang bersama murid-muridnya mereka tiba disebrang itu daerah orang Gadara kemudian Yesus itu bertemu dengan dua orang yang kerasukan setan nah secara geografis nih Gadara itu kota di sisi Tenggara boleh mapnya jadi ini Gadara kita lihat disitu ada danau di atasnya jadi sebelah Tenggara Danau Galilea itu Gadara disitu dikatakan dalam beberapa teks Gadara itu kota Helenistik kuno termasuk anggota Liga kota Dekapolis jadi merupakan pusat budayanya kota Yunani makanya kenapa disitu banyak babi kalau orang Yahudi kan babi harapnya tapi di daerah itu banyak orang peternak babi karena memang daerah non-Yahudi dan orang Romawi itu senang mengkonsumsi babi karena itu industri daging babi itu besar di sana oke bisa back oke jadi secara historikal begitu ya Gadara itu daerah orang non-Yahudi oke sebentar ini slide yang mana next oke thank you Aileen untuk konteksnya nah mari kita mau sama-sama baca gitu ya ayatnya yang di Matthew 8 ayat 28 setibanya diseberang yaitu di daerah orang Gadara datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu gitu disini mungkin mungkin ingin menyampaikan aku ingin menyampaikan sedikit bahwa kerasukan setan itu selalu kisahnya tidak pernah muncul gitu ya di perjanjian lama tapi memang lebih banyak muncul di perjanjian baru itu untuk menunjukkan bahwa bagaimana Iblis sangat berupaya gitu ya untuk melawan Yesus ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia lalu di Matius ini mencatat kalau misalnya mungkin Bapak Ibu baca di surat Injil yang lain Matius disini mencatat ada dua yang kerasukan setan namun di surat yang lain mencatat hanya satu gitu ya dari hasil yang kita temukan ada kemungkinan bahwa mereka itu suami istri gitu makanya dicatat satu gitu namanya nama suaminya gitu kan kalau di di Yaudi kan seperti itu nah yang mau juga kita sampaikan adalah tentang sangat berbahaya bisa bayangkan orang yang kerasukan setan itu sangat berbahaya sampai gak ada yang berani melewati jalan itu artinya dia sangat mengganggu gitu disini yang ingin di highlight adalah begitulah sifat Iblis gitu ya seperti bahasa proverb latin apa pribahasa latin gitu ya yang mengatakan bahwa homo homini lupus yang artinya manusia adalah serigala bagi sesama manusianya gitu so upaya Iblis itu memang selalu begitu gitu ya menaruh kebencian diantara umat manusia gitu dan menunjukkan dengan menjadikan manusia itu saling iri saling jahat saling dengki saling bermusuhan padahal seharusnya manusia itu bisa saling mengasihi saling menyayangi saling membantu ini merupakan bukti-bukti permusuhan setan terhadap manusia gitu jadi jangan sampai kita mau ya kehasut sama Iblis Iblis ya iriama Aileen gitu tapi Tuhan terus ingatkan bahwa kita harus seperti Yesus yang semakin mengasihi rekan-rekan sesama kita gitu dan konsekuensinya apa gitu ya ketika manusia ini menjadi sangat berbahaya gitu konsekuensinya adalah Iblis menjadikan manusia itu tidak pantas untuk masyarakat gak layak diterima makanya konsekuensi dari dosa itu kadang-kadang itu lah membuat kita tuh kayak malu gitu ya membuat kita tuh ya itu ya tidak bisa diterima oleh masyarakat dan banyak sebagainya gitu ya jadi disini ingin meng-highlight itu pekerjaan Iblis itu segitunya gitu oke yang di ayat berikutnya di ayat yang ke-29 dikatakan dan mereka itu pun berteriak katanya apa urusanmu dengan kami hai anak Allah adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya gitu dan di ayat yang ke-29 ini yang indialet adalah sebelum waktunya merujuk kepada penghakiman terakhir gitu ya jadi mereka tuh komplain gitu karena kebutuhan mereka itu menyiksa manusia gitu di dunia gitu dan dia bilang ini belum penghakiman penghakiman terakhir apa belum sekarang gak Tuhan waktunya gitu dan yang yang juga mungkin Bapak Ibu bisa temukan gitu ya dia menyadari siapa yang dihadapi yaitu Yesus adalah anak Allah gitu ya setan-setan pun bisa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah gitu ya lalu ya mungkin itu ya 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 bentar oke di ayat yang ke-31 maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya jika engkau mengusir kami suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu ayat yang ke-32 Yesus berkata kepada mereka tergilah lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air oke di dalam bahasa aslinya meminta ini itu sebenarnya beg which is artinya memohon menunjukkan bahwa setan itu memohon gitu ya kepada Yesus menunjukkan bahwa kuasa Yesus lebih besar dari setan dan bahkan setan itu gak berani melukai babi gitu ya tanpa izin Tuhan apalagi kita ya manusia gitu ya dan bisa kita lihat juga bahwa ada di sini itu tidak sedikit gitu ya tapi di dalam terjemahan lain itu dikatakan ada dua ribu babi dua ribu dua ribu dua ribu babi banyak banget gitu kan dua ribu babi gitu ya dan setan-setan itu masuk ke dua ribu babi itu jadi salah satunya juga di dalam tafsiran ingin menunjukkan bahwa iblis itu di dalam ketidakberdayaannya juga masih mau memberontak gitu ya dengan terjun ke dalam babi dan membuat babi-babi itu mati dia berharap bahwa Yesus akan dipersalahkan terhadap kejadian itu yaitu membuat Yesus diusir dari situ seperti kita tahu di ayat yang berikutnya nanti bahwa masyarakat Gadara itu meminta Yesus pergi dan mereka di ayat yang ke 34 maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka begitu berarti ada slide yang hilang ini ya tapi sini enggak ya oke ya oke apa yang kita dapatkan bagi kita di masa kini ya maaf di saat itu bagi Yesus keselamatan satu jiwa itu lebih penting dari apapun melebihi babi-babi yang 2000 tadi dibilang ya 2000 babi yang mati tapi bagi orang di sana saat itu babi-babi berkaitan dengan isu ekonomi itu lebih penting daripada jiwa orang yang kerasukan tadi nah untuk kita di masa sekarang apa sih yang paling penting buat kita keselamatan jiwa kita dan orang-orang yang kita kenal yang belum mengenal Tuhan ataukah lebih penting bagi kita itu hal-hal materi hal-hal duniawi kemudian dunia bukan tempat yang bebas dari kuasa setan kuasa setan itu ada dan besar dia dapat merusak dan membinasakan kita tetapi dengan pengalaman ilan kita bersama Tuhan dengan kita belajar hari ini kita lihat kuasa Tuhan begitu besar maka kita gak akan takut karena kita tahu Yesus berkuasa atas apapun atas kematian atas penyakit atas alam dan atas kuasa setan kita punya Tuhan yang luar biasa ini lebih ke rangkuman dari ketiga perikop kita membandingkan bahwa menjadi murid itu butuh bayar harga ada harga yang harus dibayar yaitu the cost of disciple tadi pertama di perikop yang pertama yaitu Tuhan minta kita memprioritaskan Tuhan mengutamakan dia lebih dari segalanya lalu Tuhan juga mau kita gak jadi murid yang gampangan buat tidak enak-enakan tapi banyak kita harus pikul salib ada hal-hal yang tidak nyaman bertumbuh menjadi dewasa rohani meminta kita mengorbankan waktu tenaga dan banyak hal lagi meskipun demikian tapi kita lihat dari perikop-perikop yang lain bahwa kita perlu percaya penuh dan beriman kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu menyerahkan diri sepenuhnya dipimpin oleh Yesus tapi besides of that selain dari selain the cost of discipleship sebenarnya kita juga dapat blessings as a disciple apa sih blessings-nya pastinya kita semakin dewasa secara rohani kita makin rendah hati mengenal siapa diri kita dan kita makin mengenal siapa Tuhan dan kita juga makin belajar dan mengenali Yesus makin kita makin berani melayani kita makin mendapatkan sukacita dalam setiap setiap apa ya mengenali Yesus kita mendapatkan sukacita kita melayani juga kita mendapatkan sukacita dan indahnya lagi kita memiliki persekutuan yang indah dengan Yesus lalu kita juga akhirnya ketika kita sudah mendapatkan semua itu kita tuh gak simpan sendiri kita pengen juga menjadi berkat buat orang lain rindu untuk memuridkan orang lain juga gitu kiranya berkat yang kita dapat ini juga boleh menjadi berkat buat teman-teman semua gitu ya kiranya Tuhan menolong kita terima kasih thank you silahkan kalau misalnya dibuka lagi gitu ya Lix silahkan bagi moderator lanjutkan tadi Lix oke ada pertanyaan tadi di kolop chat ada pertanyaan ya oke baik mungkin kita bisa bahas ya ada di chat dari Pak Paulo pertama ini ada mention Pak Markus sih apakah mungkin soal angin ribut itu ada kaitannya dengan kejadian Laut Merah silahkan Pak Paulo ada tanggapan Pak maksudnya gimana bisa diceritain ini cuma ide karena berpikir menggali apa ya menggali apa masalahnya saya cuma berpikir ini adalah kan saya salah satu yang berpikir itu adalah apakah sesuatu ini Tuhan itu mencari satu bukti doa dia adalah satu apa membuktikan prinsias dengan meledakan alau ini yang ada kaitan dengan pembera laut merah jadi kayak laut merah terus Yosua membera sungai Jodhan sekarang ini ada ada hubungan dengan mengendalikan danau yang gitu luas yang yang luas luasnya kalau kemudian mereka melaksa di tengah-tengah laut itu saking luas itu yang terpikiran apakah mungkin tidak sebenarnya ini satu kejadian yang ada kaitan dengan satu kejadian yang di laut merah sama yang di sungai Jodhan di zaman Yosua terima kasih hal yang menarik juga untuk bisa kita lihat apakah memang konteks tekstual dan konteks tokoh-tokohnya di dalam narasi ini memang bisa terhubung menarik bisa di eksplor lebih lanjut terima kasih untuk sebuah pemikiran yang bisa disampaikan oke boleh lanjut lagi Pak Felix silahkan Tim kalau mau respon boleh juga tim bet jadi sekali lagi tim bet ini adalah tim B jadi pakai bahasa Ibrani Yunani nanti minggu depan saya kasih tunjuk beberapa alfabet jadi kalau di alfabet Yunani itu alef itu A bet itu bet B setelah itu alef bet gimeo baru dalet kalau di Yunani mungkin lebih kenal alfa beta gamma delta gitu ya oke silahkan siapa tadi Pak Felix ya kalau ada lagi Pak oke kita lanjutkan ya pertanyaannya ini ini dirasum Pak Paulin apakah angin ribut ini suatu ujian untuk murid-muridnya ya mungkin tadi udah sempat di khasnya cuma mungkin kalau ada tambahan lagi Pak Markus atau dari dari Jali ada mau kasih tanggapan dari tim enggak eh dari teman ya enggak ya enggak sih kalau menurut kemarin yang kita sharing zaman itu emang air laut gitu berkaitan dengan kuasa gelap gitu ya jadi seperti tadi yang udah dijelasin juga Yesus menghardik berarti ada pekerjaan iblis lah ya disitu untuk menggagalkan apa ya berusaha bagaimana menggagalkan iman itu sih Pak ya ya thank you ya jadi dari pertanyaan ini ya apakah angin ribut ini suatu ujian ya ya dari sudut pandang Tuhan ya itu ujian gitu ya tapi tentu aja kalau dari iblisnya berusaha untuk menjadikan ini sebagai batu sandungan ya Erasmus nah ingat lagi ya kalau ada yang pernah bahas Erasmus kita dulu ya di Jakobus juga ya jadi sebuah tantangan sebuah kesulitan yang dihadapi bersama Tuhan itu menjadi sebuah ujian yang membuat kita naik level ya tetapi ya kalau dipandang dari sudut pandang ketidakpercayaan gitu ya diselihat dari sudut pandang iblis ya itu tentu aja maunya menjatuhkan ya menjadi sebuah batu sandungan menjadi sebuah jatuh ke dalam kegagalan gitu ya thank you nah kiranya kita bisa menghadapi bersama dengan Tuhan ya gitu oke lanjut Felix ada lagi oke baik ini ada dari Pak Pauluk mungkin sih sebenarnya tadi juga ada sempat dijelasin tapi saya bacakan lagi ya siapa tersambahan Pak Markus bukankah orang Tidak boleh makan daging babi dan binatang berkuku belah dua kemana mereka menjual hasil ternak-ternaknya oke silahkan timu menjelaskan tadi sudah jelasin dari sumber yang kita baca juga ada disebutkan kalau ada sebagian orang yang beternak babi untuk dijual ke bangsa romawi bangsa romawi mengambil keuntungan dari orang-orang non-yahudi kalau untuk bangsa Israel sendiri emang haram ya tidak boleh oke thank you ya jadi yang jualan siapa tidak tahu yang pasti orang Yahudi sih sama orang Chinese tidak kalah masalah cari duit nomor satu sebagian mungkin yang memelihara mungkin bisa kongsi dengan orang non-Jewis atau Gentiles biasanya jadi bukan orang Yahudi mungkin bisa kongsi mungkin bisa dia sendiri memelihara babi tapi gak makan atau dia makan kita juga bisa juga yang memelihara mungkin orang-orang non-Yahudi kebanyakan karena kalau Anda lihat tadi dikasih peta itu memang petanya itu kan lebih ke arah dekapolis lebih ke arah bukan daerah bukan daerah yang dihuni banyak mayoritas oleh orang Israel jadi daerah yang lebih ke daerah orang non-Israel jadi disitu mungkin budayanya dan ekonominya digerakkan juga oleh penjualan secara kuliner ini oleh babi begitu ya gitu jadi sekali lagi suasananya ada secara ekonomi itu memang ada suasana penjualan di sana tapi orang Yahudi sendiri kalau dia mengikut begitu ya aturan dari Taurat dia tidak berinteraksi tidak memelihara maupun tidak makan juga akan babi itu kalau dari orang Yahudi yang memelihara makanan kosher 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 itu halalnya Yahudi jadi makanan halal itu dari Muslim kalau makanan kosher itu ikut aturan daripada Yahudi jadi ini informasi terima kasih saya sedangkan kembali oke baik kita lanjut ini sudah tanggapan sedikit dari Pak Ricardo terus orang kita harus bangga gen penerus kita seperti ini saya berdoa semoga Tuhan Yesus tetap menjaga dan terus meningkatkan rohani dan kedekatan dengan Al-Bapak amin oke amin ya next dari Bu Punsyu ada pertanyaan apakah Yesus tahu kalau orang kerasukan itu mau menjebak dia dan menyuruh memindahkan ke babi-babi itu sehingga Yesus mendapat kerjaan dari orang sekitar dengan matinya babi-babi itu kalau Yesus tahu mengapa dia mau melakukannya kalau Yesus tahu mengapa dia mau melakukannya sebentar saya buka contekan dulu silahkan kalau tim ada mau kasih tanggapan dari pergumulannya terhadap firman Tuhan ini saya serahkan kepada contohnya sebenarnya sudah dijawab juga sama mereka tadi jadi ini untuk menunjukkan gitu ya kalau berbicara tentang keselamatan itu kadangkala menjadi sebuah konflik dengan masalah ekonomi begitu jadi dengan Tuhan itu tadi kan bilang bahkan mereka mau pindah ke babi juga gak bisa sembarangan bahwa Tuhan yang sama Tuhan yang menguasai manusia juga adalah Tuhan yang mencipta dunia juga nah waktu diizinkan itu Tuhan Yesus mau bilang ini harga babi-babi ini gak ada artinya dibandingkan satu orang ini yang diselamatkan tapi kan harusnya gak setuju ya ternyata disini kita bisa melihat godaan kita saya dan godaan pada waktu itu sama kadangkala kita kalau masalah duit kita mau loh ribut kita mau putus persaudaraan demi tanah kita mau loh demi apa namanya dana kita menyiksa orang-orang yang miskin dikorupsi dana mereka supaya kita untung dan mereka yang susah tetap susah kadangkala kita di dalam kenyamanan kita kita gak mikirin bahwa ada orang-orang di luar sana yang tidak punya akses terhadap firman Tuhan nah ini adalah hal yang memang selalu jadi pergumulan bahwa tapi hari ini lewat kejadian ini Tuhan Yesus buka dengan sengaja Tuhan memilih untuk membuka ini sebuah tantangan apakah kita mau menghargai manusia ciptaan Tuhan gak peduli seberapa kumal seberapa bau seberapa mengerikan dia ya dikatakan tadi homo homini lukus salah satu sebutan bisa menjadi manusia yang begitu kehilangan akal jadi begitu kejam tapi Tuhan bisa pulihkan nah ini jadi sebuah hal yang hari ini kita refleksikan dalam kehidupan spiritual kita begitu ya masalah finansial ekonomi cintaan kita terhadap uang dengan ajakan Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu ya bagaimana kita apa namanya membawanya ke dalam menjadi satu dalam kehidupan kita terima kasih pertanyaan dari Bu Buan Siu ya kalau gak salah ya pertanyaan yang bagus Bu ya Tim juga sampai mengambil waktu untuk berpikir gimana nih kira-kira ya jadi jawabannya Yesus tahu ya Yesus tahu tapi dia mengabulkan yes makasih banyak untuk konklusinya dari Tim Pet oke untuk sementara dari Bapak Ibu apakah ada pertanyaan lainnya jika ada silahkan bisa disampaikan via kolom chat maupun bertanyaan langsung ya dengan reshan untuk nyilakan kamera apakah ada lagi mungkin Bapak Ibu boleh saya ini apa mau nanya sedikit sama temen-temennya yang di studio disini disini kan apa di seperti di ayat mengenai tentang babi ini disini kan bilang katanya setan itu memohon pada Yesus agar diperbolehkan masuk ke babi-babi itu ya tadi Dick Aileen juga bilang iblis tuh memang selalu mau mencelakakan biar Yesus tuh diusir di konteks sekarang ini saya sering juga lihat ya contoh atau temen-temen itu kalau orang kesurupan dia kalau mau keluar minta sesuatu apakah memang kita harus luluskan permintaan itu seperti Tuhan Yesus misalkan oh saya minta kemenyam lah minta telur lah apa gitu itu aja sih thank you iya tim pet mau jawab saya belum pernah lihat saya belum pernah tapi kayaknya kurang pengalaman iya baik-baik jadi sekali lagi kalau kita lihat dulu ke firman Tuhan ya jadi kita melihat memang di bagian ini nampaknya bagian ini itu memang ada kayak dalam tanda kutip ada tukar tambahnya begitu ya kamu pergi tukar tambah sama babi begitu tapi sekali lagi tadi sudah ditegaskan sama tim ini adalah mereka memohon ya bukan mereka itu harus jadi mereka mohon kalau Tuhan bilang ngapain ke babi begitu kan kamu lompat aja ke kripto gitu bisa juga gitu kan gitu nah dan ini ditegaskan lagi dalam pemahaman Alkitab kita selalu melihat itu konteks ya jadi gak pernah terkuji satu teks atau satu ayat ya kemudian kita tafsir seperti yang kita mau atau yang kita tahu kita harus melihat sekali lagi belajar di PIS dan melihat konteks dan kalau kita melihat konteks lebih luas kita melihat bahwa pengusiran sitan bukan hanya terjadi di perikop terjadi di banyak perikop-perikop yang lain dan di perikop-perikop yang lain kita melihat pengusiran daripada Yesus itu sama sekali ini tidak menunjukkan adanya tukar tambah gitu ya atau tumbah ya beberapa itu diusir langsung diusir ya misalkan kalau kita ambil dari kitab Matius waktu transfigurasi selesai dari transfigurasi Yesus menyatakan kemuliaannya ya kemudian dan Musa sama Elia gitu ya ada tawai kisah itu terus Yesus turun dia ngusir setan di pada anak yang kerasukan itu jatuh-jatuh hampir mati begitu ya diusir-diusir aja gak ada tukar tambah jadi disini kita bisa melihat bahwa di bagian ini nah kita lihat ya kenapa pertanyaan Bu Onsiu tadi itu menegaskan ya why kenapa kok diceritakan sampai ada babi nah itu adalah karena Yesus mau mengajarkan sekali lagi tadi loh konflik antara kepentingan finansial ekonomi cinta uang dengan ajakan Tuhan untuk mencintai Tuhan mencintai sesama ini gak gampang ya buat orang di sana gak gampang dan buat kita yang baca gak gampang kadang-kadang kita mengalahkan cinta Tuhan cinta sesama dengan cinta uang kita begitu ya dan cinta uang sistem dunia ya cinta uang secara struktural kadang-kadang kita itu sistem memang lebih mencintai uang gitu ya daripada orang misalkan seperti itu nah jadi disitu ada tujuannya ya kita melihat kenapa dimasukkan nah itu kalau dari Alkitab dari Biblicalnya begitu ya kalau secara praktikal begitu ya sekali lagi saya si dalam posisi ya tidak ya tidak kita tidak perlu mengabulkan apa yang mereka minta ya karena mereka gak ada di dalam posisi untuk kita itu minta begitu ya mereka itu kalau kita datang dalam nama Yesus ya kita bukan datang dengan kuasa lain nah kalau kita misalkan dari apa namanya apa tiba-tiba lupa ya sebutan loginya untuk okultisme okultisme begitu ya itu memang kalau kita bicara okultisme kadang-kala kuasa-kuasa jahat juga punya levelnya seperti malaikat punya level begitu ya kuasa jahat ini roh jahat juga punya level begitu nah kadang-kala nah kalau ini misalkan kita bilang gitu ya kuasa gelap satu dengan kuasa gelap yang lain atau kuasa gelap dari daerah Jawa dengan kuasa gelap dari daerah Kalimantan kadang-kala pertukaran itu memang ritual yang terjadi kalau kamu masuk ke sini dengan kamu punya cimat apa kamu harus gini-gini ke sungai ini ini-ini gitu nah itu urusan daripada internal kerajaan mereka kerajaan kegelapan yaitu tukar tambah kita lapor yang dibawah lapor yang atas-atas kasih perminat apa yang kebawah gitu ya nah itu urusan mereka tapi kalau kita berbisa tentang kerajaan Allah ya itu tidak usah khawatir kalau kita didatang dalam nama Yesus ingat kisah ini di kisah ini bukan Yesus cari iblisnya Yesus turun ke laut kemudian dia cari dia cari oh dimana ada iblis dia datang roh jahatnya ngelapor nama dia ini menunjukkan otoritas yang lebih berkuasa siapa nah jadi disini kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya gak harus dikabulkan dan kalau tidak dikabulkan bukan berarti setannya gak bisa pergi setannya bisa pergi pasti pergi dalam nama Yesus ya entah berapa lama entah apa namanya prosesnya bagaimana itu nanti banyak kasus ya karena itu terkait juga dengan orangnya ya ada setan itu yang masuk dengan paksa ada setan yang masuk itu dengan sukarela dalam artian itu yang terima itu sukarela sedihnya mengenau setannya masuk nah itu penanganannya beda waktu pengeluarannya juga beda begitu ya nah yang paling bahaya adalah setelah roh jahat itu keluar nah orang yang dikeluarkan dari roh jahat itu tetap kosong atau dia ada isi dalam artian dia mau memanggil Yesus masuk dalam hidup dia nah ini juga berpengaruh kalau cuman diusir doang terus dia kosong dia tetap memelihara sakit hati dia ada kepahitan dia tidak mau terima Yesus biasanya gak lama dia balik lagi gitu ya nah jadi bukan berarti oh dia balik lagi karena tidak dikabulkan permintaannya gitu ya tumbalnya gak dikasih dia balik lagi enggak sebenarnya gitu loh kalau orang gak ngerti karena dia kosong maka setan ini balik lagi karena dia bilang loh rumahnya kosong ya saya balik lagi gitu kan bukan karena kita gak kasih tumbal dia balik lagi enggak kita gak kasih tumbal tapi kalau orang itu mengisi rumah hatinya dengan Tuhan Yesus saya akan balik lagi begitu ya itu adalah beberapa hal gitu yang bisa saya sampaikan ya muka-muka mengasih wawasan buat kita sekalian thank you pertanyaannya oke baik mungkin dari Bapak Ibu Lenya apakah masih ada pertanyaan silahkan Pak saya menyambungnya Bapak katakan ini berarti ini kan saya terpikir adalah gini dulu kita kan punya pandangan kebanyakan pada umumnya setan itu mengenikah begitu kuasa begitu hebat begitu apa sepertinya Tuhan itu tidak berkuasa sepertinya ketika mereka lihat ada kejadian itu jadi saya jadi terpikir adalah kejadian ini jadi terikat terkait dengan kejadian Ayub sama yang di zaman Yeheskiyah yaitu Iblis itu harus minta izin pada Tuhan dulu sebelum mereka bertindak jadi ada satu sisi lain kalau orang berpikir negatif kayaknya Tuhan itu jahat tapi sisi lain yang menarik adalah Allah itu memang berdaurat satu sisi sisi lain memang Tuhan tidak menciptakan kejahatan tapi Tuhan menginjinkan kejahatan itu jadi itu salah satu yang aku dapat dari filosofi dari pengajaran Alkitab bahwa Iblis itu yang melakukan kejahatan memang Iblis tapi itu semua izin dari Tuhan Tuhan izinkan jadi mungkin kalau salah saya cuma ada pemahaman yang yang terusik di pikiran saya benar-benar seperti itu saya rasa saya setuju bahwa bukan Tuhan mencipta kejahatan Tuhan tidak ada kejahatan di dalam dirinya iblis dengan niat jahatnya tadi dikatakan oleh timpet untuk menyiksa manusia untuk menyakiti manusia untuk menyesatkan manusia itu adalah pilihan mereka untuk melawan Tuhan waktu mereka melawan Tuhan mereka juga melawan rencananya Tuhan untuk mengasihi manusia menyelamatkan manusia itu juga dilawan sama dia terima kasih banyak oke baik bapak ibu mungkin masih ada pertanyaan lainnya kita masih ada waktu setelah lima menit ya tidak ada boleh ditanyakan luar kolom chat maupun bertanya langsung oke mungkin sepertinya sudah tidak ada jadi sebelum kita tutup mungkin apakah ada tambahan dari komarkus atau dari tim silahkan tidak ada tidak ada izinkan kami juga di kesempatan terakhir ini mengumumkan saya sudah konfirmasi juga ke pengurus gitu ya terima kasih sekali lagi untuk kepesertaannya di kuis alkitab dua minggu lalu di gereja pada tim yang bergabung dari berbagai macam peserta ada peserta pas yang datang kemudian juga ada utusan-utusan tim dari sekolah minggu guru sekolah minggu ada yang dari youth remaja ada yang dari kaum wanita dan ada dari asyir semua bagian gereja boleh terlibat bersama ya mewakili kita satu kesatuan dan dengan ini kami mau mengumumkan begitu ya pemenangnya itu siapa ya sekali lagi ini bukan masalah menang siapa kalah yang kita kebersamaan hut PAS keempat kemarin adalah untuk bersuka cita bersama Tuhan memelihara kita Tuhan memberikan firmanya yang menyelamatkan buat kita gitu ya jadi ini cuma sebuah ungkapan syukur aja kita ada bersama kita ada makan bersama kita ada kuis bersama dan kita juga ada sedikit apresiasi baik jadi bisa dibikin lakunya tidak staf jadi untuk second place atau tempat keduanya itu ya nilainya itu adalah dari tim Elistiana itu ya itu untuk second place yang luar biasa yang luar biasa adalah untuk first place itu ternyata kita ada co-winner juaranya itu nilainya sama gitu ya jadi dengan ini kita punya suara satunya itu dua gitu ya dua yaitu adalah tim dari guru sual minggu ya thank you dan satu lagi yang berbagi kemenangan ini juga adalah dari tim Pernatua Oki ya mungkin dari Yud gitu ya tim Pernatua Oki ya dari Yud oke petangkan semua gitu ya thank you ya mantap 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 gitu ya nah jadi nanti kita akan menghubungi lagi Anda dan kita akan memberikan apresiasinya kepada Anda dan terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir ya untuk menyemarakkan suasana kita bersyukur bersama dan sekali lagi ya kita terus bertumbuh dalam firman Tuhan yang menyelamatkan gitu ya oke terima kasih dengan ini sudah selesai ada yang mau tutup doa siapa di catwal Pak Moderator ya kalau misalnya memang sudah selesai semuanya izinkan saya tutup doa ya Pak Felix mari kita doa ya Bapak ya terima kasih untuk kesempatan dimana kami hari ini bisa bergabung bersama di pas sabtu ini terima kasih terima kasih Yaelin dan Syah yang sudah membawakan Menteri dan juga untuk Pak Markus juga berkati masing-masing dari kami lewat firmanmu yang telah engkau sampaikan pada kami sehingga kami bisa terus hidup dengan berpedoman dengan firmanmu Bapak ya sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing berkati sehingga kami bisa terus hidup sesuai dengan kedomanmu juga Bapak dalam hati Yesus kami berkati Amin Amin ya baik minggu depan thank you Pak Felix juga untuk pengurus PAS thank you juga untuk semua yang sudah hadir dan kita ketemu lagi minggu depan tim presentasi dari tim Gimel Aleph Gimel gitu ya dapat Steven Pak Paulin dan Pak Paul kita nantikan persiapan mereka ya oke salam buat kita sekalian ada siapa aja Bu Aileen Bu Siali thank you untuk pelayanan thank you juga untuk Reno dan Natasha di sini thank you Pak Felix Pak Paul Bu Stefani Bu Wensiu ada GK Lampung ada Pak Jimmy ada Bu Melia ada Pak Paulin ada Bu Rika ada siapa lagi Bu Tintri Bu Yuli thank you semuanya yang ada di Youtube nanti juga memantau dan Youtube live God bless sampai jumpa sampai jumpa lagi di ke depan Tuhan berkati kita saling mendoakan juga terus ya setiap ada perkumulan ada kesulitan boleh berbagi doa juga di grup pasnya kita doakan bersama thank you semuanya thank you Pak Felix sekali lagi God bless you selamat menikmati